Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore teman-teman Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kita kembali ke acara ngobar ya Ngobrol bareng Episode yang dulu-dulu kita pernah Ngobrol bareng dengan Bang Delu Uye Dan juga Bang Pais Sadat Dan hari ini Gue kedatangan tamu lagi Bukan tamu sih Tuan rumah malahan Iya Jadi gue bakalan ngobrol bareng dengan Ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Ipija Adan Najim Uluma disini Apa kabar Najim? Alhamdulillah sehat Oke Baik Najim ini adalah Ketua badan eksekutif mahasiswa Periode 2022-2023 ya Betul ya? Betul Hari ini Gue bakalan berbincang Sekutar dengan kegiatan kemahasiswaan Terutama yang ada di badan eksekutif mahasiswa Nah Najim Mungkin Banyak ya mahasiswa baru Terutama yang bertanya-tanya Apa sih badan eksekutif mahasiswa itu Fungsinya apa Dan perannya apa aja yang ada di kampus ini? Bisa dijawab Oke Mungkin saya jawab Di sini Untuk peranan BEM eksekutif mahasiswa Ini Itu yang pertama Sebagai sarana Atau jembatan Yang dimana aspirasi mahasiswa itu dikumpulkan Dan disampaikan oleh pimpinan Atau rektor Itu yang pertama ya Yang pertama Dan yang kedua Di sini kita juga bertanggung jawab Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mahasiswa Seperti di UKM-UKM Dan juga kegiatan-kegiatan BEM itu sendiri Seperti itu Oh ya berarti nanti Apa namanya Ketika mahasiswa punya minat dan bakat Di bidang-bidang tertentu BEM siap menyalurkan Dan BEM siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan Seperti itu ya? Ya betul sekali Di sini juga banyak banget ya Kayak misalnya bidang olahraga Terus juga Bidang-bidang lainnya lah Sosial Mapala Atau lain sebagainya Itu banyak banget UKM-UKM Yang misalnya bisa mengembangkan Passion dari mahasiswa itu sendiri Jadi ya Di sini BEM Berperan untuk Di antaranya itu Mengembangkan passion Mahasiswa itu sendiri Oke Jadi berarti nanti Teman-teman nih Yang punya minat dan bakat Di bidang-bidang tertentu Kayak misalkan suka mendaki gunung Melewati lembah gitu ya Bisa masuk mungkin Ke UKM Mapala Terus Bisa dispil nggak UKM-UKM apa aja sih Yang ada di badan eksekutif mahasiswa itu sendiri? Kalau misalnya disebutin satu-satu Banyak banget ya Banyak banget ya Ini Kalau misalnya untuk UKM-UKM Di antaranya itu ada Mapala Yang barangkali Suka manjat-manjat Tebing ya Bukan manjat pohon Terus juga Ada olahraga Ada divisi silat Ada UKM taekwondo Terus juga ada Futsal Ada bulu tangkis Banyak lah Bidang olahraga gitu ya Terus juga ada Sosial Di bidang sosial juga ada Itu ada volunteer Jadi kalau misalnya Ada kegiatan-kegiatan yang Membantu masyarakat Itu Dari bidang volunteer itu Siap membantu gitu ya Dan teman-teman juga Kalau misalnya pengen ikut Atau berminat Bisa dilihat-lihat Di spil-spil tuh Instagram BEM Universitas Ipwija Oke Jadi teman-teman nih Buat yang penasaran Badan eksekutif itu Badan eksekutif Masih soal Ipwija itu Apa sih Terus UKM UKM yang ada di Ipwija itu Apa sih Kalian bisa Cari di Instagram BEM Universitas Ipwija BEM BEM underscore unip ya Jadi teman-teman bisa follow itu Dan follow juga Instagram Kampus Universitas Ipwija Tentunya Nah Najib Udah denger belum Berita yang akhir-akhir ini Beredar tentang Narkotika Atau narkoba Yang ternyata ditemukan Di kampus Menurut Najib Sendiri Mengenai Kasus tersebut Bagaimana tanggapannya Kalau menurut saya Untuk tanggapannya ya Berarti Di sini kan Pengawasan dari Kampus itu sendiri Kurang gitu Untuk Istilahnya Memerhatikan Mahasiswa itu sendiri Itu yang pertama Terus juga Dari Bagian-bagian Kemahasiswaannya itu Yang Cukup lemah lah Lemah dalam Memerhatikan Mahasiswa-mahasiswanya Sehingga Terjadi Yang namanya Hal-hal yang tidak Seharusnya terjadi Gitu Oleh mahasiswa itu sendiri Oke Memang ya Kasus-kasus yang Seperti ini Terutama Kasus narkoba ini Sangat-sangat Dihindarkan dari Pergaulan Anak-anak muda Khususnya mahasiswa Di IPWJA itu sendiri Ada Enggak Najib Khususnya di badan Yang sekutu Mahasiswa ya Ada enggak sih Semacam Organisasi Atau Apalah itu yang Khusus untuk Menangani Atau Melakukan Pencegahan terhadap Narkoba ini Di sini Di bedan eksekutif Mahasiswa itu sendiri Alhamdulillah ya Untuk mencegah Hal-hal tersebut Nah kami Di sini Ada kegiatan-kegiatan Yang dimana Kegiatan-kegiatan Apa sih Yang istilahnya Kita itu Bisa enggak Terjerumus gitu Ketempat yang Istilahnya Itu bukan tempat Yang seharusnya kita Tempati gitu Nah seperti itu Nah itu Ada yang namanya UKM Artipena Nah di sini Untuk Artipena itu sendiri Itu diadakan Kegiatan-kegiatan Yang positif ya Tentunya Dan juga Edukasi-edukasi Tentang bahayanya Narkoba Nah di situ juga Itu diadakan Setiap seminggu sekali Setiap seminggu sekali Dan Kebetulan Untuk bulan ini Kita ada Seminar ya Seminar Untuk kencegahan Narkoba itu sendiri Insya Allah Nanti dilaksanakan Tanggal 17 Juni Jadi ya Untuk teman-teman Kalau misalnya Dari Terutama ya Untuk mahasiswa IPJ Itu sendiri Itu Wajib sih Kalau menurut saya sih Wajib Untuk mengikuti seminar ini Karena Biar kita mengetahui nih Bahayanya narkoba itu apa Dan juga Kita tahu Lingkungan-lingkungan apa Yang seharusnya Tidak kita Datangi Atau kita Apa sih namanya Kunjungi ya Dikunjungi Untuk Istilahnya Pergaulan-pergaulan yang salah Gitu Oke Jadi Sebagai bentuk Keseriusan Universitas IPJ Terutama Dalam badan Eksekretik mahasiswa Dan kemahasiswanya UKM Gemah Artipennya itu Dibentuk Seperti itu ya Jadi Itu adalah bentuk Kepedulian kita Terhadap Pencegahan Narkoba Di sekitaran kampus Nah Jim Misalkan ada Nih mahasiswa Kak Kalau misalkan Saya mau masuk Di UKM-UKM Yang ada di BEM Kira-kira caranya Kayak gimana sih Kak Oke Saya berikan Nomor HPnya Sehingga Kalian bisa menghubungi Ketua UKM Atau ketua bidangnya Seperti itu Oke Jadi di awal tadi itu Najib menyebutkan Bahwa Badan eksekretik mahasiswa itu Adalah Apa ya Penyalur Aspirasi mahasiswa ya Gitu ya Ketika mungkin Berarti Ketika mahasiswa punya aspirasi Terhadap kampus Atau terhadap apapun ya Sekitar Kegiatan kemahasiswaan Itu berarti bisa langsung Menghubungi BEM gitu ya Iya betul Bisa menghubungi Saya pribadi Bisa juga Menghubungi Anggota-anggota saya Jadi Seperti itu teman-teman Jadi kalau misalkan Nanti teman-teman Ada pertanyaan lagi Seputar dengan Badan eksekretik mahasiswa Atau seputar Universitas IPJA Tentang perkuliahannya Bisa nanya ke IG Universitas IPJA Nah Najib Gue Minta Beberapa kata Atau kalimat Buat IPJA lah Keren Bedah Oh iya Najib Ini kan Kebetulan Universitas IPJA Sedang membuka Penerimaan mahasiswa baru Gelombang 2 ya Tahun akademik 2023-2024 Nah Kira-kira Ada Statement Tentang Ini gak Kenapa Calon mahasiswa harus memilih Universitas IPJA Untuk tempat kuliah Mungkin ya Kalau dari saya pribadi Teman-teman bisa memilih IPJA Itu sendiri Yang pertama Terakreditasi Intinya Gak ada yang istilahnya Tidak ada yang namanya Ijazah bodong Tidak ada Itu semuanya murni Pure Dan juga dari pengawasan Mahasiswanya Juga Baik Terus juga Kegiatan-kegiatannya Yang istilahnya Mengembangkan Passion-passion kalian Dari Akademik Atau non-akademik Itu juga banyak juga Dan teman-teman juga Di sini Terjamin lah Terjamin Bakal jadi orang hebat Luar biasa Jadi itu teman-teman Yang perlu ditekankan lagi adalah Universitas IPJA Adalah kampus yang Selalu taat aturan Taat asas Taat hukum Jadi jangan naltir Ketika kalian memilih Kampus IPJA Sudah pasti IPJA itu Tersertifikasi Atau terakreditasi ya Teman-teman Kita sudah terakreditasi Baik sekali Untuk program studi Management Terus ada Terakreditasi baik Untuk program studi Rekaisa Perangat Lunak Kewirausahaan Sistem informasi Informatika Dan juga kebidanan Teman-teman Jadi seperti itu Nah ini sarannya Kalau misalnya teman-teman Laki-laki Jangan masuk kebidanan Gak boleh Itu buat bidan Cewek Bye-bye Thank you Teman-teman Semuanya Sudah dengerin Ngobor Oke teman-teman Terima kasih Sudah mendengarkan Ngobrol bareng Dengan ketua BEM kita Pada hari ini Kita masuk ke Episode selanjutnya nanti ya Kita ngobrol sama siapa lagi ya Kira-kira Coba komen di bawah Siapa aja yang harus Kita ajak ngobrol gitu Teman-teman Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax